Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan yang abad mengejutkan. Dimana giliran Shanas pula buka mulut mengenai Datu Eron Aziz dan juga Samsu Yusuf. Makin banyak cakap takut terselakain sendiri. Giliran Shanas buka mulut mengenai Datu Eron Aziz dan juga Samsu Yusuf. Pelakon Shanas Ahmad menurut si media sosial Twitter ada di gesa sesetengah individu yang menyuruhnya menarik diri daripada sebarang film arahan pengarah Samsu Yusuf. Namun, ujar Shanas dia tidak bersetuju dengan gesaan tersebut kerana apa isu yang berlaku kepada Samsu kini adalah bersifat peribadi. Dalam kata lain, Shanas memilih untuk bersikap profesional kerana masih terikat dengan penggambaran film tersebut dan telah memberi sepenuh hati bagi menjayakannya. Jika Malaysia mampu menghargai karya dan penat lelah setiap kru pelakon director hanya disebabkan mulut satu dua orang yang ingin menghancurkan usaha dan pengorbanan kami, itu sangat tidak adil. Ramai lagi mulut dalam tim original gangster yang perlu disuap anak-anak mereka. Jangan disebabkan amarah anda dibunuh periuk nasi orang-orang di belakang tabir ini. Dia dalam pada itu turut menasihatkan wartawan dan netizen di luar sana agar bijak menilai dan tidak mudah cepat percaya dengan apa yang dihidangkan di media sosial kerana belum tentu ia benar dan sebaliknya. Itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!